Pemirsa Pembinaan Front Pembela Islam Rizik Syihab dikunjungi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Dan usai bertemu Fadlizon, Rizik berceramah di Pondok Rangon, Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menyambangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat, Kami Siang. Kedatangan Fadlizon membahas kemungkinan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Rizik Syihab. Usai bertemu Fadlizon, Rizik Syihab menghadiri maulid Nabi Muhammad di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Ia berceramah di Pondok Pusantren Al-Haramain, Al-Sharifain. Sayangnya tidak semua jemaat menerapkan protokol kesehatan saat acara berlangsung karena banyak yang tidak memakai masker dan menjaga jarak. Pemirsa pemerintah menanggapi ajakan rekonsiliasi dari Imam Besar Front Pemilai Islam Rizik Syihab. Menurut pemerintah, rekonsiliasi tidak perlu dilakukan karena pemerintah tidak merasa ada masalah dengan Rizik Syihab. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi ajakan rekonsiliasi yang disampaikan oleh Pimpinan Front Pemilai Islam Rizik Syihab. Muldoko merasa heran dengan ajakan tersebut karena menurut mantan Panglima TNI itu pemerintah dengan Rizik Syihab tidak ada masalah sehingga tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan. Kepulangan Rizik Syihab dengan selamat menjadi alasan pemerintah tidak ada masalah dengan dirinya dan tidak ada upaya dari pemerintah untuk menghalangi kepulangan pimpinan FPI ini. Muldoko juga mengatakan pemerintah meminta aparat keamanan untuk mengawal dengan pai kepulangan Rizik dari Arab Saudi. Muldoko juga menegaskan tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Semua yang dipidana oleh aparat sudah sesuai dengan prosedur. Tapi negara juga harus menegakkan aturan-aturan melalui law enforcement. Kalau enggak nanti ya kaju balokan begitu. Nah siapa yang kena law enforcement itu ya mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Enggak, menurut saya tidak ada itu. Kita tidak mengenal istilah itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang betul-betul salah. Dan itu ada bukti-buktinya. Sebelumnya Rizik sihat meminta pemerintah untuk rekonsiliasi dengan syarat membebaskan sejumlah ulama dan aktivis yang ditahan. Hal ini disampaikan Rizik dalam ungkahan di kanal Youtube Front TV. Rizik juga mengatakan akan berdamai dan hidup tanpa kegaduhan jika permintaannya dikabulkan pemerintah. Tim Liputan Ainews melaporkan.